Bekerja bagi kepala rumah tangga tidak sekedar tanggung jawab, namun ada juga kesetiaan. Inilah yang dilakukan oleh Kakek Iksan, 74 tahun, warga Indramayu yang merantau ke Jakarta dan lebih dari separuh hidupnya untuk berjualan sekoteng. Memang sih saya udah mikir, saya udah tua, masih jualan, tapi kan posisinya lihat anak pada diem aja di rumah. Kalau saya yang tua ikut diem, bisa-bisa kelaparan semua. Sore hampir menjelang, saat terdengar suara sendok dan mangkok beradu menimbulkan nada melengking lirih, khas suara orang jualan minuman sekoteng. Ya, itu adalah bunyi mangkok Kakek Iksan, 74 tahun, penjual sekoteng keliling di wilayah Cinere, Depok, Jowo Barat. Lebih dari 45 tahun, warga Blok PG-3 RT-10 RW-05, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jowo Barat ini berjualan sekoteng. Awalnya Kakek Iksan pernah bekerja menjadi kuli bangunan, namun pekerjaan ini tidak menentu. Kemudian, ia berjualan buah-buahan di pasar jati negara beberapa tahun. Namun, berjualan buah penuh dengan resiko dan merugi banyak. Beberapa kali Kakek Iksan sampai membuat semua jualannya, yaitu semangka dan mangga, dibuang di jalanan. Semangka dan mangga yang sudah beberapa hari tidak laku, menjadi busuk semua. Kalau dagang semangka, mangga mah, yang belai, jeblos yang jeblos, pada busuk. Pernah membawa setruk, dibuang tiap hari, lima peti, enam peti. Maka sepeti kan ada 50 kilo, 40 kilo, gede duitnya. Di rumah kontrakannya, di jalan Masjid 1, RT 05 RW 01, Cine Re, kecamatan Cine Re, Depok. Kakek Iksan setiap siang menyiapkan racikan sekoteng. Roti tawar diiris tipis-tipis. Adonan pacar Cina yang dipersiapkan sehari sebelumnya ditata. Kacang tanah disangrai, dan tidak lupa kuah dari jahe, diiris-iris, dimasukkan ke dalam air, dan dimasak beberapa saat. Berbekal pikulan sekoteng seberat hampir 40 kilogram. Setelah berbenah, mengganti bajunya, dan sedikit merapikan rambut, berangkatlah kakek Iksan berkeliling menawarkan dagangan. Jalan yang sempit, banyak orang berlalu-lalang, bukan jadi kendala. Bahkan, seorang anak menabrak pikulan jualan kakek hingga mangkuknya pecah. Mungkin bocahnya enggak kelihatan. Jadi saya lagi duduk, saya enggak melihat bocah, Bagi Iksan, itu namanya resiko pekerjaan di jalanan. Pernah juga karena jalanan licin, terpleset, dan air panas sekoteng menumpah di seluruh pahanya hingga panas. Sesulit apapun kalau menyangkut hajat hidup keluarga, harus diikhlaskan. Selain itu, kalau bulan puasa, biasanya jualan sepi pembeli. Ya, kalau enggak laku ya pikiran. Pikirnya, kalau dagang enggak laku ya pengennya pulang kampung. Pernah? Ya, pernah. Pernah. Dagang sekoteng, kejalannya kalau dagang bulan puasa. Udah, paling parah. Syukurlah, belum lama keluar dari kontrakan, sudah ada pelanggan membeli minuman sekotengnya. Hampir tiap hari saya beli sekoteng. Iya, itu emang segar buat badan. Hangat. Ya, udah tua tapi semangatnya luar biasa. Rasanya enak, jainya terasa hangat jadi di badan. Setiap kali membuat sekoteng untuk 2 atau 3 hari, ia membutuhkan dana sekitar 200 ribu rupiah. Sementara setiap harinya, ia hanya mendapatkan 50 hingga 150 ribu untuk dibawa pulang. Meski keuntungannya sangat tipis, ia masih bisa menerima. Bagi kakek berputera 4 dan bercucu 5 ini, berjualan adalah ibadah. Kakek Iksan usianya memang sudah tidak muda lagi. Namun, tidak ada kata menyerah selama badan masih sehat. Berkeliling dengan pikulan sekoteng akan terus dikerjakan. Tidak ada kata libur bagi Iksan. Semuanya demi keluarga tercinta di kampungnya. Kan masih kebutuhan masih banyak. Masih punya resiko anak 2 lagi. Boro-boro anak melalui, jangan dagang. Ih, marah nyuruh. Ya, duitnya sih. Anak yang muda-muda pada di rumah, saya yang tua mati-matian. Bagi pedagang yang lebih muda, semangat kakek Iksan ini menjadi contoh. Pulang juga sampai malam, pakai jalan kaki lagi, kayak yang lain gitu. Ya, pokoknya bikin kita termotivasi gitu lah, Pak. Bagi Iksan, keluarga dan tanggungan di rumah lah yang menjadi penyemangat untuk tetap berjualan minuman sekoteng di Jakarta. Sampai saatnya sudah tidak kuat lagi memanggul gerobak atau kakinya sudah tidak kuat lagi diajak berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Emang sih saya sudah mikir, saya sudah tua, masih jualan. Tapi kan posisi ini lihat anak, pada diem aja di rumah. Kalau saya yang tua ikut diem, bisa-bisa kelaparan semua. Perubahan waktu pasti bergulir dari pagi hingga matahari terngelam, namun tidak buat kakek Iksan. Besok hari adalah ketidakpastian baru yang harus tetap dijalani. Sebagai wujud syukur kepada sang pencipta karena sudah diberi penghidupan hingga hari ini. Dan juga bahwa hidup harus terus berjuang sampai ajal menjemput. Kartika Bagus, Andrea Walsaputra, Jakarta. Terima kasih telah menonton!